Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi persamaan dan identitas trigonometri untuk kali ini disini telah diberikan suatu persamaan yaitu ada y sama dengan 12 per 3 plus cos x kemudian dari soal itu ditanyakan berapakah nilai maksimum dan minimum dari y serta nilai x positif yang bisa memenuhi hasil y tersebut mari kita kerjakan bersama disini untuk langkah 1 kita identifikasi dulu berapakah nilai cos yang memungkinkan untuk membuat y nya itu maksimum dan minimum ternyata untuk nilai y yang maksimum dan minimum maka nilai kosinus yang memungkinkan atau yang berpeluang itu adalah 1 dan min 1 sehingga kita masukkan ketika kosinusnya itu sama dengan 1 maka nilai y nya adalah 12 dibagi 3 plus 1 ini sama dengan 3 sedangkan yang kedua kalau nilai kosinusnya min 1 maka nilai y nya adalah 12 ber 3 plus min 1 sama dengan 6 dari sini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan nilai minimum dan ini merupakan nilai maksimum selanjutnya selanjutnya setelah nilai minimum dan maksimumnya diketahui maka di langkah kedua kita baru mencari nilai x positif yang memenuhi jadi ini mencari nilai x positif yang memenuhi pertama kita lihat dari nilai minimumnya dulu ini dilihat dari y minimum dimana y minimum itu terjadi pada nilai kosinus sama dengan 1 jadi kita masukkan kita masukkan disini kos x itu sama dengan 1 nah 1 itu sama dengan kos 0 sehingga diperoleh bahwa nilai x nya adalah 0 dan ini berlaku juga untuk rumus x sama dengan teta plus minus 2 plus minus k kali 2 pi dimana tetanya itu adalah nilai x yang pertama diketahui sehingga akan diperoleh nilai x yang memenuhi diantaranya ada 0 diantaranya ada 0 360 derajat 720 derajat dan seterusnya hingga nilainya adalah 0 plus k kali 2 pi seperti ini nah yang kedua kita lihat untuk nilai maksimumnya maksimumnya dilihat dari y max dimana y max itu cosinusnya sama dengan min 1 kita masukkan untuk nilai cos x sama dengan min 1 ini akan sama dengan cos 180 x nya ketemu berarti 180 gini ya dan berlaku untuk rumus x sama dengan teta plus minus k kali 2 pi tetanya sama yaitu 180 sehingga dari situ diperoleh nilai x yang memenuhi diantaranya ada 180 540 derajat dan seterusnya hingga nilainya itu sama dengan 180 plus k kali 2 pi seperti ini sehingga terakhir dapat disimpulkan bahwa yang pertama nilai y maksimum itu adalah 6 dengan x nya sama dengan 180 540 dan seterusnya hingga 180 derajat plus k kali 2 pi sedangkan yang kedua nilai minimumnya atau nilai y minimum itu adalah 3 dengan nilai x yang memenuhi diantaranya ada 0 derajat 360 derajat dan seterusnya hingga 0 ditambah k kali 2 pi oke sekian jawab untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati